Hai 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 berburu terburu penyakit penyakit ke Scarlett ya karena mau shooting pakai dulu seger kita nanya lagi ini ntar dikit lagi nih tuh kan wuh wangi oh pakai putih ya bikin putih ya Scarlett pakai putihnya udah itu merahnya udah ya ntar terik napas dulu Halo para buciners ketemu lagi bersama Randa di ngebucin bareng Randa Halo para buciners apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bagi kalian yang sedang sakit atau mungkin sedang enak badan kita doain sama-sama ya buciners semoga teman-teman kita yang lagi sakit cepat diberikan kesembuhan juga yang lagi nggak enak badan cepat diberi keenakan gitu kan terus buat yang lagi ada urusan mungkin ya ada banyak urusan gitu semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa untuk selalu konsumsi makanan yang bergizi banyakin air putih kalau kata Sandy gitu kan supaya kita semua sehat oke oke para buciners senang sekali pada kesempatan kali ini Randa bisa menjumpai kalian kembali di acara yang luar biasa ini seperti biasa ngebucin bareng Randa akan membahas tema seputar percintaan dan asmara gitu nah pada kesempatan kali ini yang Randa akan bahas adalah bagaimana jika cinta kita tidak direstui oh my god sesuatu yang angel tenang sesuatu yang kalau kita di posisi itu rasanya gimana ya buat kalian yang sedang mengalami ini mungkin udah sayang banget sama pasangannya mungkin udah percaya banget sama pasangannya untuk menjadi pendamping kalian seumur hidup namun saat ngasih tahu orang tua ibu tidak setuju karena dia terus ayahnya bilang ayah rasa kamu bisa cari yang lain karena orang ini gimana pasti bingung kan dalam keadaan seperti ini tapi tenang maka dari itu Bapak Kuciners Indonesia akan membahas ini siapa tahu bisa membantu kalian yang sedang ada di fase ini nah poin pertama restu itu penting nah kenapa randa bilang restu itu penting ya kalian ingin meminang seorang gadis ini buat yang cowok-cowok ya kita ingin meminang seorang gadis tapi orang tuanya gak merestui apa itu nanti gak jadi beban buat calon istri kita itu tadi kan yang ingin kita pinang tadi atau mungkin gak akan jadi masalah di kemudian hari apakah saat menjalani hubungan ini bisa jadi gak nyaman gitu atau mungkin bisa jadi banyak tekanan-tekanan dari mertua alias orang tuanya tadi terus juga kan balik lagi kita mau meminta seseorang yang punya orang tua otomatis dia itu milik orang tuanya lah kita gak dibolehin minta tapi kita minta kita ambil itu kan maling namanya kan gitu jadi restu itu penting gitu loh nah terus gimana randa kalau gak direstui gak bisa dong eh tenang masih ada tips-tips lainnya di poin pertama ini randa cuma menegaskan memberitahukan bahwa restu itu adalah satu hal yang sangat penting sekali poin yang kedua jika tidak direstui oleh orang tua baik itu orang tua kita sebagai cowok ataupun orang tua cewek calon pasangan kita tadi kita berusaha yakinkan mereka bagaimana caranya meyakinkan mereka ya sebisa mungkin kalian dan tunjukkan sikap yang baik berperilaku yang sopan terus bertutur kata yang sopan apa yang kita bisa bantu seandainya kita lagi ada di satu hmm perkumpulan mungkin bersama keluarga besarnya si dia atau keluarga besarnya kita kita tunjukkan bahwa nah inilah aku aku siap untuk menjadi pendamping anakmu wahai ayah mertuaku gitu kan terus kalau ayah kita sendiri misalnya orang tua kita sendiri kita tunjukkan bahwa kita bener-bener sayang sama dia kita menghormati dia dia juga kalau sebisa mungkin calon pasangan kita tadi kita kasih tahu bahwa berbaik-baik perilakulah bersopan santunlah bertutur kata yang sopanlah saat di depan orang tuaku karena itu kita akan bantu untuk meyakinkan mereka gitu tunjukkan sikap yang baik tunjukkan kalian bahwa saling membutuhkan udah sangat cocok gitu siapa tahu itu bisa mempengaruhi mereka bisa merubah pikiran mereka oh iya kalau dilihat-lihat anak berdua ini emang cocok ya kayaknya ini saling melengkapi gitu oh iya si Raju ini anaknya luar biasa sopan banget ututu katanya Raju ini kenapa gak direstuin aja gitu orang anaknya sopan anaknya baik anaknya mau bekerja keras gimana ya ma terkata orang tuanya gitu kan gimana ya ma apa kita restuin aja oh tenan akhirnya direstuin kan bisa aja gitu kan harus pokoknya kita harus berusaha dulu gitu loh poin ketiga berdoa lah kepada sang pemilik hati karena apa yang maha membolak balikan hati manusia itu hanyalah Tuhan Allah itu maha membolak balikan hati manusia jadi saat kalian terbentur dengan masalah restu baik itu dari orang tua kalian sendiri atau orang tua pasangan kalian berdoa lah kepada Allah ya Allah aku tuh benar-benar inginkan dia di hidupku aku yakin dia yang terbaik kalau memang dia jodohku mudahkanlah jalannya mudahkanlah lembutkanlah hati orang tuaku orang tuanya untuk bisa merestui kamu berdua berdoa lah kepada sang pemilik hati kalau memang dia adalah jodoh yang tepat yang sudah digariskan Tuhan untukmu maka dia akan menjadi milikmu apapun jua yang akan terjadi gitu kan ya doa ya doa yang banyak ya sekarang lagi gak dirustuin nih doa nih angkat tangannya doa oke oke semangat next setelah semuanya kalian lakukan kalian tadi sudah berusaha meyakinkan orang tua meyakinkan orang tua sendiri ataupun orang tua pasangan kalian sudah berdoa saatnya kalian berserah dan berpasrah setelah kalian berdoa kalian berserahlah kepada kepada Tuhan kalian berserah kalian tumpahkan semua aku sudah berusaha semaksimal mungkin semua sudah aku lakukan sekarang aku berserah kepadamu Tuhan apapun keputusannya aku yakin itu yang terbaik nah disanalah bentuknya ikhlas jadi seandainya pun kita benar-benar tidak mendapatkan restu itu maka ikhlaskanlah bahwa semua ini yang terbaik kalau memang itu jodoh kita sudah pasti Allah akan mudahkan jalannya sudah pasti Allah akan lembutkan hati kedua orang tua kita kedua orang tua pasangan kita namun saat itu tidak terjadi percayalah kepada Allah bahwa ada rencana yang lebih baik ada pasangan yang lebih baik lebih sesuai sama kita yang sudah disiapkan Allah setuju kan? setuju dong kayaknya Ju ngebucin kali ini agak agak religi agak religi ya gak apa-apa ya Ju ya iyalah kan bener kan Ju kalau udah berusaha udah berusaha maksimal mungkin terus doa ternyata enggak juga berarti kan emang bukan jodoh kita gitu kan nah disamping itu semua baik itu jodoh atau tidak baik itu kita direstui atau tidak dan segala macamnya di kasus ini saat kita tidak direstui dan akhirnya seandainya pun kita udah cocok sama pasangan kita tadi udah merasa cocok udah merasa yakin namun tidak direstui juga Randa juga punya pesan buat para orang tua di luar sana mewakili orang-orang yang sedang berjuang dalam hal minta restu nah pesan Randa adalah wahai ayah ibu di luar sana Randa tahu kalian pasti inginkan yang terbaik untuk anak-anak kalian memang kalian mungkin punya penilaian tersendiri karena memang kalian sudah menjalani maliga rumah tangga duluan daripada kami kami yang anak-anak ini ya bener itu itu bener banget cuman Randa cuma berpesan bahwa yang menjalani nanti itu adalah anaknya bukan bapak sama ibu gitu jadi seandainya ibu tidak merestuin diganti dengan yang ibu bapak jodohkan kalau itu enggak nyaman kalau ternyata memang tidak sesuai toh anaknya sendiri nanti yang akan sengsara menjalaninya itu kan itu bisa terjadi gitu loh cuman ya ini cuma berbagi sudut pandang aja si Randa sebagai anak sebagai seorang anak apabila nanti suatu hari ya ada kasus seperti ini gitu loh pasti Randa akan merasa bahwa kecewa banget gitu kecewa banget karena memang saat saat kami para anak-anak mengenalkan calon istri kami Randa sebagai cowok atau sebagai cewek mengenalkan calon suami kami berarti kami sudah juga sudah menilai orang ini dan kami sudah yakin gitu lah coba untuk para orang tua membuka hatinya membuka pikirannya melihat sisi-sisi positif dari calon pasangan anak bapak ibu tadi ayah ibu tadi kalau berkenan ini hanyalah berbagi sudut pandang soalnya kadang-kadang yang terbentur itu adalah karena biasanya profesi gitu ya ya nggak ju ya biasanya oh nggak usahlah dia tuh kerjaannya belum jelas gitu loh nanti gimana kamu mau hidup emang bisa hidup makan cinta gitu nggak gitu konsepnya ganteng maksudnya ya ayah ibu kan bisa lihat gitu loh gimana tanggung jawabnya dia terus semangatnya dia kerja kerasnya dia bahwa orang yang hari ini nggak punya apa-apa cuman dia bertanggung jawab dia jujur dia disiplin dia kerja keras kita semua akan pasti sepakat dengan hal ini bahwa orang yang punya semua hal itu akan sukses di kemudian hari gitu jadi seandainya calon dari bapak ibu ini calon suami dari anak bapak ibu ini mungkin kerjaannya belum tetap cuman bapak ibu bisa melihat semangatnya tadi disiplinnya tadi sopan santunnya tadi kerja kerasnya tadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan ketimbang bapak ibu memaksakan seseorang yang anaknya nggak nyambung nggak cocok gitu loh ya nggak setuju nggak buciners mungkin kalian yang juga pernah mengalami kisah serupa boleh komen di bawah ya randa yakin akan ada cerita juga di bawah sini kamu yakin nggak ju nanti ada cerita juga kan kalau kalian yang ada cerita yang serupa boleh berbagi share di bawah mungkin bisa bantu teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya oke oke para buciners ngepucin kali ini emang cukup singkat namun mengena di hati gitu loh dan randa yakin banyak yang lagi ada di posisi ini dan randa berdoa semoga kalian semua dimudahkan kalian semua segera dapat restunya gitu ya kalau seandainya nggak dapat juga ya berarti memang bukan jodohnya berusaha untuk ikhlas gitu karena ya yakin aja sama rencana Tuhan tapi selagi kalian bisa perjuangkan kalian bisa perjuangkan perjuangkan dengan maksimal doa lah dengan maksimal minta sama sang pemilik hati lakuin dengan maksimal tunjukkan bahwa kalian layak untuk seseorang ini tunjukkan kepada semuanya khususnya orang tuanya gitu ya semangat semuanya untuk pejuang pejuang restu ya pejuang pejuang minta restu mama minta restu gitu ya perjuang semangat 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 kalian pasti bisa oke buat kalian yang suka video ngebucin kali ini konten ngebucin kali ini kalian boleh dong tekan tombol like nya terus juga tekan tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di Rias Randa Channel khususnya ngebucin bareng Randa sampai ketemu di video selanjutnya dadah